jumpa lagi di Jakarta Ibu TV kalau kita lihat ada laptop terus pakai RTX pasti pikirannya sudah, wah laptop gaming tidak ada laptop-laptop yang dirancang spesial untuk konten creation atau ngedit video, buat 3D rendering cuma, laptop-laptop seperti ini tidak harus penampilannya sangar seperti laptop gaming atau bulky besar, tidak yang satu ini penampilannya super elegan ini adalah HP Envy 15 dia adalah RTX Studio Laptop dari HP yang di samping saya ini adalah HP Envy 15 ini adalah RTX Studio Laptop dari HP sebuah laptop yang dirancang dan dioptimalkan untuk skenario konten creation walaupun dipakai buat gaming, juga masih bisa tapi, ini lebih cocok untuk yang cari kerja atau cari duit di bidang konten creation kalau kalian cari duit di bidang konten creation dan butuh performa se besar, se kencang dia tentunya, balik modalnya cepat ini bukan laptop yang mahal jadinya kita bahas saja langsung untuk prosesor, dia pakai Intel Core i7-10750H 6 Core 12 Thread dengan 12MB Intel Smart Cache untuk memori atau RAM nya yang terinstall adalah 16GB DDR4 2 channel dengan 2 slot SODIMM jadi, bisa di upgrade sampai dengan 32GB kalau dibutuhkan untuk storage, dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCI dan tersedia slot M.2 kedua, kalau butuh nambah kapasitasnya lagi tentunya, bukan pakai hard disk, tapi pakai SSD M.2 NVMe PCI juga untuk diskret grafis, dia menggunakan Nvidia RTX 2060 6GB GDDR6 yang menggunakan versi Max-Q yang lebih hemat daya versi Max-Q ini memang umum digunakan untuk laptop yang tipis seperti HP Envy 15 ini ya, ini tipis dilengkapi dengan Nvidia Studio Driver dia bukan pakai driver untuk gaming, tapi pakai Nvidia Studio Driver yang sudah diuji dan dioptimalkan untuk penggunaan di skenario konten creation driver yang seperti ini, tidak akan terus-tusan ikut-ikutan update driver seperti yang gaming dia akan pakai versi driver yang stabil untuk penggunaan di skenario konten itu menyenangkan, buat kalian yang pakai ini untuk bekerja tentunya untuk grafis integratif, masih aktif menggunakan Intel UHD Graphics dengan 24 eksekusi unit ini tentunya nanti akan penting sekali untuk penggunaan di skenario konten juga untuk body, form factor nya adalah Clamshell atau laptop klasik dengan material aluminium desain nya masih menghadirkan bentuk dan melakukan bodi khas HP Envy yang elegan logo HP dengan 4 garis vertikal yang dikhususkan untuk kelas premium itu menghias punggung layar dan bingkai bawah layar secara keseluruhan penampilan HP Envy 15 ini memang tampak seperti laptop untuk kerja serius dengan desain yang bersih, bersih, minimalis untuk warna, kalian sudah lihat ini Natural Silver Aluminium dimensi nya, panjang 35,7 cm lebar 23,6 cm dan ketebalan nya, 1,84 cm ya, tipis, jauh di bawah 2 cm untuk bobot nya juga tidak terlalu berat ini hanya 2,03 kg jarang sekali laptop dengan spesifikasi hardware setara dengan laptop gaming ini punya bobot seringan ini untuk charger, itu 526 gram charger ini memiliki daya 200 Watt total kalau di bawah, semuanya sekitar 2,56 kg jadi masih lumayan ringan untuk performa nya untuk display, dia menggunakan layar touch screen ini layar touch screen ini memudahkan saat melakukan scrolling halaman atau mau zoom pada gambar mungkin mau kasih lihat ke klien nya ini gambar seperti ini, tinggal di zoom in, zoom out saja kemudian, ukurannya adalah 15,6 inci dan ini adalah layar 4K 3840 x 2160px 60Hz 60Hz dong, bukan laptop gaming layar ini adalah layar OLED tidak perlu diragukan lagi ya, kemampuan reproduksi warnanya 100% DCI-P3, jauh lah di atas sRGB, jauh-jauh layar ini punya tingkat kecerahan 400 nits mendukung HDR dengan sertifikasi VESA Display HDR tersedia software HP Display Control untuk mengatur profil color layar dengan pilihan ada Default, ada Web atau sRGB ada Printing & Imaging dengan Adobe RGB lalu ada Photo & Video dengan DCI-P3 kemudian ada Native, di mana tidak ada optimalisasi warna dan ada Auto, color profile yang secara otomatis menyesuaikan berdasarkan software apa yang di jalankan misalnya kita menjalankan Chrome atau Edge maka color profile nya akan otomatis berubah jadi Web atau sRGB tentunya pengguna juga dapat mengatur secara manual color profile apa yang akan di aktifkan saat software di jalankan permukaan layar ini glossy seperti umumnya ditemukan pada laptop dengan layar touch screen bingkai layar itu menggunakan desain Micro Edge Display yang tipis bingkai paling tipis memang sisi kanan dan kiri sementara di atas sedikit tebal karena ada sebuah kamera 720p 30fps desain bingkai tipis seperti ini membuat tingkat screen to body rasionya mencapai 82,8% untuk audio, dia menggunakan solusi audio dari Bang & Olufsen dilengkapi dengan 4 buah speaker 2 di sisi kanan dan kiri keyboard mengarah langsung ke pengguna dan 2 di sisi samping mengarah ke permukaan meja disediakan software Bang & Olufsen Audio Control untuk mengatur profil audio dan equalizer untuk kualitas suaranya, ini mantep tapi memang bukan yang paling menggelegar banget tapi bersih, clean dan efek terasa sekali untuk konektor, di kiri ada 1 DC-in, ada 1 USB 3.2 Gen15 Gbps, ada 1 HDMI dan ada 2 Thunderbolt 3.0 masing-masing konektor mendukung Display Out dengan protokol DisplayPort dan keduanya juga mendukung Power Delivery masing-masing konektor juga mendukung fitur HP Sleep & Charge dan siap dipasangkan dengan perangkat seperti eksternal SSD yang super kencang atau tentunya kesukaan kami, eksternal GPU lalu di sini juga ada 1 MicroSD Card Reader di sisi kanan, ada 1 USB 3.2 Gen1 yang 5 Gbps ini sudah mendukung fitur HP Sleep & Charge juga lalu ada 1 3.5mm Audio Combo Jack menariknya, tersedia juga konverter USB Type-C to Ethernet pada paket penjualan untuk menghubungkan laptop ini ke jaringan dengan menggunakan kabel memang HP kalau menyediakan laptop itu selalu lengkap dengan aksesoris-aksesoris nya untuk konektivitas wireless, dia menggunakan modul Intel Wifi AX201 jadi ini sudah mendukung Wifi AX atau Wifi 6 support multi-user MIMO, Gigabyte Wifi dan otomatis dia punya Bluetooth versi 5.1 untuk keyboard, desain dan layout keyboard nya itu khas HP NV generasi terbaru dengan ukuran tombol besar dan jarak antar tombol yang lumayan renggang tidak dilengkapi dengan tombol Numbpad di sini tapi ada backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan ini semua bisa diubah dengan menekan tombol F4 tombol power nya menyatu dengan keyboard dengan posisi di sebelah atas tombol Backspace tidak perlu terlalu khawatir karena saat kami coba tekan dengan cepat berkali-kali laptop tetap dalam kondisi menyala dan tidak masuk dalam sleep laptop baru masuk kondisi sleep kalau tombol itu ditahan beberapa detik jadi tidak mungkin tidak sengaja kepencet kalau ketahan di pencet, itu salah sendiri untuk touchpad, posisi nya sejajar dengan tombol Spacebar dan Alt Kanan mengetik itu masih nyaman karena telapak tidak mudah masuk ke area touchpad dan touchpad nya sudah menggunakan Windows Precision Driver di sisi security, laptop ini dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik pengenalan sidik jari dengan posisi sensor agak tidak biasa karena ada di antara tombol Alt Kanan dan Panah Kiri ini menggantikan tombol kontrol yang sebelah kanan fitur keamanan lainnya adalah penutup kamera laptop yang bisa diaktifkan secara digital dengan menekan tombol khusus di sebelah kiri, tombol Power saat aktif, lapisan kaca pada kamera akan berubah menjadi penutup berwarna putih dan modul kamera tidak terdeteksi lagi oleh Windows dan ada lampu berwarna jingga yang menjadi indikator kameranya aktif atau tidak disediakan pula tombol khusus untuk mematikan mikrofon laptop dengan cepat ini menyatu dengan tombol F8 saat dimatikan, lampu indikator warna jingga di tombol akan menyala juga sehingga pengguna tahu kalau mikrofon sedang dimatikan untuk performa, disediakan pengaturan performance profile di software HP Command Center dengan pilihan default, performance kalau pada mode performance, kecepatan kipas dapat diatur dalam kondisi Auto atau manual di kondisi manual, tersedia slider untuk memilih kecepatan kipas antara high atau highest jadi tinggi atau tinggi banget untunglah kecepatan kipas ini tidak di pacu di kecepatan kerja maksimal saat laptop melakukan pekerjaan ringan jadi tidak selalu bising kecepatan kipas baru di pacu di kecepatan maksimal saat laptop melakukan pekerjaan yang berat-berat saja untuk mode lain adalah mode cool pada mode ini kecepatan kipas juga dapat diatur di kondisi Auto atau Manual dan kemudian ada mode Quiet pada kecepatan ini, kipas lagi-lagi dapat diatur di kondisi Auto atau Manual tapi yang jelas, ini lebih hening dalam pengujian dengan Cinebench R15 kita lihat pada mode default, berskor bisa mencapai 1180 poin sustain performance awal tampak ada di kisaran 800 poin, kemudian naik ke 900 poin sayangnya, ini bukan skor yang kami harapkan untuk Core i7-10750H dengan performa ini, mode default tampaknya ditujukan untuk skenario aktivitas ringan yang tidak butuh performa tertinggi dari prosesor saat kami ganti ke mode performance, laptop ini akhirnya mengeluarkan performa yang luar biasa bahkan lebih tinggi dari yang kami harapkan skor di awal pengujian ternyata bukan merupakan skor tertinggi tadi skor bergerak dari 1100 poin di awal, kemudian naik ke 1200 poin dan bahkan stabilnya di 1300 poin nah, sustain performance tampak ada di sekitar 1330-1350 poin ini adalah skor sustain performance tertinggi yang pernah kami jumpai untuk laptop dengan Core i7-10750H bahkan kami belum pernah menemukan laptop gaming yang punya skor sustain performance dengan prosesor yang serupa di 1300 poin ini bahkan lebih dari 1300 poin umumnya, skor 1300 poin untuk Core i7-10750H itu adalah burst, skor colongan ini bukan skor colongan, ini skor normal nya ok, langsung saja kita coba dengan aplikasi kita pakai Blender 2.92 dengan BMW 27 scene, resolusi 1920x1080, render resolusi nya ada di 50% hanya dengan prosesor saja, rendering memakan waktu 5 menit 48 detik sementara kalau kita aktifkan RTX 2060 Max-Q dia langsung turun ke 1 menit 26 detik tapi ingat, dia bisa dipasang eGPU jadi kita pasang eGPU, dan eGPU nya bisa bekerja sama dengan RTX 2060 Max-Q jadi kita pakai 2 GPU ya, RTX 2060 Max-Q dan RTX 2080 Super kami dan ini selesai dalam waktu 34 detik saja luar biasa, kenceng banget ya jadi tersedia konektor Thunderbolt 3.0 ini membuat pengguna dapat mengupgrade kemampuan grafis komputer di HP NV15 dengan menggunakan GPU eksternal tentunya, pengguna dapat pula menambahkan hingga 2 GPU eksternal berkat 2 konektor Thunderbolt 3 di laptop ini mau pasang GPU eksternal, bisa juga lalu sekarang kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021 kita seperti biasa pakai video yang 2 menit 7 detik 4K 60 di edit lalu di ekspor ke 4K 60 untuk YouTube kalau pakai software only, itu 17 menit 33 detik tapi ini bukan mode default default nya adalah pakai GPU eksternal atau CUDA jadi kalau di install, dia langsung aktif CUDA nya menggunakan CUDA ini semuanya selesai hanya dalam waktu 2 menit 2 detik videonya 2 menit 7 detik jadi ini lebih singkat daripada video nya sendiri luar biasa, memang ini buat kreasi konten banget lalu kalau 1080p bagaimana? kita pakai video 1080p 60 fps dengan hanya prosesor, dia selesai dalam waktu 5 menit 51 detik tapi kalau kita pakai mode default nya yaitu CUDA nya aktif selesai dalam waktu 1 menit saja luar biasa kencang, jadi kalau kalian mengedit video 1080p ini kencang parah dan ingat, video kami 1080p 60 fps, bukan yang 30 fps oke, dengan GPU tes menggunakan 3Mark Fire Strike kita lihat bahwa grafik skor nya untuk dari S11 mendapatkan skor 15.577 poin ini kalau dibandingkan dengan versi non Max-Q skor nya memang lebih tinggi di 16.713 poin tapi perbedaan nya kecil, tidak terlalu besar oke, ini memang laptop kreasi konten tapi, masa sih kita tidak mencoba buat gaming? ya, mari kita coba gaming tapi untuk pengujian game, kita mengganti Nvidia Studio Driver ke Nvidia Game Ready Driver dan ini performa gaming nya untuk Dota 2, 1920x1080 Rendering Scale 100% scene berat, 110-120 fps sementara scene ringan, 180 fps CS GO, 1920x1080 kualitas pesat nya di Low, kita dapat 210-400 fps Shadow of the Tomb Raider, 1920x1080 kualitas pesat di Highest RTX nya di Medium, ingat ini bisa retracing kan 60-70 fps kemudian Death Stranding, 1920x1080 sangat tinggi, DLSS nya di Quality Mode kita masih bisa dapat 80-100 fps kencang banget Assassin's Creed Valhalla, 1920x1080 lagi kualitas pesatnya di High, kita dapat 40-50 fps ini kencang banget buat gaming tapi ini bukan laptop gaming ya oke, lanjut ke Storage Test kita tes SSD nya dengan CrystalDismark kita lihat bahwa baca nya ada di kisaran 3266 Mbps dan write nya ada di 3061 Mbps ini performa SSD yang super kencang walaupun memang belum yang paling kencang tapi ini sudah kencang banget sebetulnya untuk baterai, kapasitas nya adalah 83Wh kita uji dengan setting brightness di 50%, volume 25% kita pakai Cool Mode resolusi layar tetap di 4K tapi kita putar video 1080p untuk playback baterai habis di 6 jam 5 menit sementara untuk browsing di 6 jam 15 menit ini adalah daya tahan yang cukup wajar untuk laptop dengan layar 4K dengan hardware sekelas laptop gaming yang kencang untuk charging, 30 menit charging akan mengisi baterai laptop ini sebesar 32% 1 jam mencapai 58% sementara untuk Full dibutuhkan waktu 2 jam 37 menit tidak terlalu buruk, oke saja untuk sistem pendingin, dia menggunakan tipe Vapor Chamber ini mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6, komponen VRM dan chip PCH juga laptop ini dilengkapi dengan 2 buah kipas 12V yang membuang udara ke arah belakang dan ke arah samping kanan suhu kerja nya kita lihat, kita load dengan Sinted Bench R15 lagi default mode suhu kerja processor itu naik ke kisaran 80 derajat Celcius di awal penghujan kemudian turun ke 60-70 derajat Celcius tapi kita mau performa mode biar kencang ya mari kita coba di performa mode kita lihat bahwa suhu kerja processor itu naik bertahap dari 63 derajat Celcius kemudian berfluktuasi di kisaran 86-90 derajat Celcius tidak tembus dari 90 derajat Celcius ini ok banget sebetulnya untuk performa yang super tinggi yang ditawarkannya lalu kita coba panas GPU nya bagaimana? kita load 3DMark Fire Strike Stress Test suhu tertinggi dari RTX 2060 Max-Q ini ternyata hanya di kisaran 64-65 derajat Celcius saja oke, tapi itu semuanya bukan pengujian yang real kita coba pakai Blender saja langsung kalau kita GPU rendering, kita lihat bahwa prosesor nya hanya ada di kisaran 70-80 derajat Celcius ini dingin ya sementara itu suhu RTX 2060 Max-Q nya ada di kisaran 63-64 derajat Celcius lagi-lagi ini dingin, padahal kita lagi 3D rendering sementara untuk Premiere Pro CC 2021 kita ekspor dengan GPU pada mode pengujian ini, suhu prosesor tampak berfluktuatif di 60-70 derajat Celcius iya, enteng kayaknya ya sementara GPU nya juga hanya di kisaran 65 derajat Celcius saja tidak ada masalah dengan rendering video kemudian untuk gaming, 30 menit Assassin's Creed Valhalla suhu prosesor itu berfluktuatif di sekitar 70-80 derajat Celcius lagi-lagi adem sementara RTX 2060 Max-Q nya di kisaran 64-65 derajat Celcius oke, sekarang mari kita lihat permukaan bodinya dengan thermal imaging kita pakai game Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit supaya bisa lihat suhunya bagian bodi paling panas ada di area sebelah atas dan area tengah keyboard dengan suhu yang bisa mencapai 47 derajat Celcius untungnya, area pinggir kanan dan kiri keyboard suhunya ada di bawah 40 derajat Celcius suhu palm rest terlihat ada di bawah 35 derajat Celcius sementara yang paling kanan ada di kisaran 36-40 derajat Celcius tentunya suhu permukaan bodi setinggi itu hanya terjadi pada saat kita berhasil mengeluarkan CPU dan GPU dalam kondisi yang tertinggi saat melakukan video editing, suhu permukaan bodi tidak akan setinggi itu lagi pula saat melakukan rendering, biasanya laptop kan di biarkan, di tinggal tidak di main-main sambil rendering, iya tidak? oke, monster yang tipis dan bisa mempertahankan suhunya dengan performa yang super tinggi itu harganya berapa sih? tentunya tidak mungkin di bawah 10 juta harga resmi dari HP Indonesia adalah Rp. 29.299.000 saat video ini dibuat menariknya, saat kami telusuri sejumlah toko online harga HP NV15 ini ternyata sudah mengalami penurunan yang lumayan di kisaran Rp. 26-27 jutaan saja ya, ini sangat menarik untuk kalian yang benar-benar membutuhkan laptop dengan performa yang eksepsional ini tentunya pembelian laptop ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10 Microsoft Office Home & Student 2019 yang aktif, senilai Rp. 1,8 juta dan garansinya sudah ada garansi 2 tahun dengan Aksidental Damage Protection atau ADP yang meng cover kerusakan akibat kelain pengguna seperti jatuh tidak sengaja, ketumpahan air, core slating sementara itu, kerusakan akibat kelain pengguna yang tidak di cover oleh ADP adalah korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan, dicuri atau hilang ya jelas, kalau dicuri atau hilang itu salah kalian sendiri untuk klaim ADP ini cukup dengan membawa unit laptop yang rusak ke servis center terdekat sertakan KTP dan invoice pembelian selama 2 tahun, kalian bisa melakukan penggantian spare part sebanyak 2 kali tepatnya, 1 kali pergantian spare part dalam 1 tahun tentunya dengan cara total biaya servis tidak melebihi harga pembelian laptop tersebut hal yang perlu diperhatikan, performa dari Core i7-10750H ini dibatasi di mode default jadi pengguna kalau mau performa maksimumnya, harus pindah ke mode performa ini baru performa prosesornya keluar banget untungnya di mode default, dia memang sudah cukup kencang sementara itu di mode performa, dia terjaga suhunya untuk poin menarik, penampilannya minimalis dan luar biasa bersih banget ini adalah laptop kerja yang penampilannya memang tidak mencolok, keren bodinya tipis dan bobotnya tergolong, ringan untuk performanya dan bicara soal performa, ini kencang banget di mode performa ini adalah laptop dengan Core i7-10750H yang paling kencang yang pernah kami uji dan dia dilengkapi dengan GPU Nvidia RTX 2060 yang siap digunakan untuk akselerasi di software konten creation proses rendering atau ekspor, jadi cepat banget ini sekarang sementara itu performa gaming nya pun masih ok suhu kerja CPU dan GPU masih dalam batas aman bahkan dengan beban kerja yang luar biasa tinggi layarnya, ingat layarnya adalah 4K OLED Touchscreen perpaduan yang luar biasa layar ini sangat ideal untuk skenario konten creation dan cocok juga untuk menonton film, atau menikmati visual grafis dari game untuk kapasitas storage juga disediakan slot M.2 ke-2, jadi gampang di ekspansi dan dia punya 2 konektor Thunderbolt 3 siap untuk upgrade performa grafis dia mendukung WiFi 6, Bluetooth 5.1 ada bundling Office di situ, dan garansinya 2 tahun dilengkapi dengan ADP jadi, HP NV15 EP0016TX ini merupakan salah satu pilihan menarik jika kalian sedang mencari laptop untuk kerja di bidang konten creation laptop ini punya performa yang kencang di kelasnya, didukung pula dengan layar 4K OLED Touchscreen 2 konektor Thunderbolt untuk upgrade di masa depan dan harga yang ditawarkannya pun, sebetulnya tergolong menarik untuk apa yang didapatkan saya Diri Irvan, Jaga TV TV